Intro Warga desa Sukarahaja, kecamatan Kadupanda, kebupaten Cianjur, geram dan kesal dengan kondisi jalan yang mirip dengan kubangan. Jalan berlumpur tersebut akhirnya ditanami pohon pisang, buah dari kekesalan warga yang sudah tidak terbendung lagi. Masyarakat berharap dengan aksi yang mereka lakukan pihak terkait segera melakukan perbaikan, sehingga mobilitas dapat berjalan lancar dan perekonomian dapat ditingkatkan. Mastur selaku Karang Taruna juga menegaskan agar pemerintah memperhatikan dan segera memperbaiki akses jalan tersebut, karena kondisinya benar-benar sangat memprihatinkan. Jangankan kendaraan roda empat, kendaraan roda dua saja sulit melintas. Bagaimana untuk kepedangan Bapak terkait persoalan jalan yang ada di keusahaan Sukarahaja dengan kondisi seperti yang sekarang ini yang terkait ada di tanah pohon pisang? Begini, mohon maaf, saya selaku Ketua Karang Taruna Desa Sukelharja, selama saya menjabat jadi Ketua Karang Taruna, hampir 6 tahun lah, 7 tahun jalan sekarang. Kalau melihat daripada sikon, situasi dan kondisi jalan, untuk di wilayah Sukelharja itu sangat mengkhawatirkan sekali. Karena tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat, sekalipun roda dua pun sangat dikhawatirkan, kalau melihat daripada kondisi jalan untuk di Desa Sukelharja. Makanya kami berharap kepada pihak pemerintah kabupaten, baik provinsi dan pusat, agar diperhatikan untuk namanya wilayah Sukelharja, Dato Sukelharja, Kejamatan Kadupanat, Kabupaten Cianjur. Itulah kalau menurut saya selaku Ketua Karang Taruna. Begitu, Mas. Iman melaporkan dari Desa Sukaraja, Kabupaten Cianjur. Terima kasih telah menonton!